Halo teman-teman, Assalamualaikum, kembali lagi di Mas Don Channel Kali ini kita mau melewati Cemoro Sewu menuju ke Pasar Tawangmangu Oke teman-teman, ini dari daerah Magetan ya Cuacanya dingin sekali Menggigil Ini jalan tembus sarangan menuju Cemoro Sewu, Cemoro Kandang Dan jalan baru yang ada di Tawangmangu Wah jalanannya Naik turun kela-kelop Terlihat di sebelah kanan kiri terdapat banyak yang berhenti ya Motor-motor Pada istirahat, nah ini ada pentol bakso Jalanannya sedikit menanjak di daerah sini Wow mobilnya ngebul Lumayan ngeden Ini berada di sekitaran Gunung Lawu Laju kendaraan cuma 30 km per jam teman-teman Wow anak touring, anak motor Suasana sore hari ini Ini sekitar jam setengah 4 sore teman-teman ya Nah ini dia jalanannya mulai menanjak terus Di sebelah kiri banyak warung-warung Ada warung soto Warung nasi ayam bakar Komplit Nah itu ada juga Rooftop Oke sebentar lagi kita melewati Cemoro Sewu Buat teman-teman yang mau mendaki Bisa melalui cemoro Sewu atau cemoro kandang Nah ini dia jalur 2 cemoro Sewu Sebelah kanan itu cemoro Sewu Wow ini Suasana tanggal 17 Agustus Ramai sekali Nah di sebelah kiri banyak yang menjual pentol bakso Karena itu yang ciri khas di Tawang Mangu Dan cemoro Sewu Wow rame sekali Disini sekarang makin banyak warung makan Yang ada rooftopnya ya teman-teman Loh ini adalah jembatan Perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah Ini kita masih berada di Jawa Timur Nah setelah kita melewati Gapura ini Kita berada di Jawa Tengah Nah ini dia ini sudah di Jawa Tengah ya Nah ini dia masuk ke Karanganyar Tentrem Wah rame sekali Anak-anak muda yang nongkrong Tuh terlihat di atas rooftop Kayak sekali yang nongkrong Uh parkirannya penuh Dipenuhi kendaraan roda 2 Nah ini di sebelah kanan cemoro kandang Wow macet sekali Suasana tanggal 17 Agustus Dari cemoro sewu cemoro kandang menuju ke pasar Tawang Mangu Seperti inilah kondisinya Wah dingin sekali teman-teman Seduk Dan disini pun masih rame Banyak sekali anak-anak muda yang dari kota nongkrong disini Untuk mencari udara seger Nah disini banyak juga tempat wisata Ada kembang pinus sebelah kiri Di sebelah kanan pun banyak restoran Warung-warung Biasanya jam segini Turun kabut teman-teman Ini Kebetulan sedang tidak turun kabut Jadi pemandangannya terlihat jelas Nah ini dia jalanan menuju ke Cemoro kandang 1800 mdpl Kalau yang atas tadi 1830 ya Kalau tidak salah ya 1830 Nah disini pun juga masih rame Anak-anak motor Yang nongkrong Di sebelah kanan kiri penuh dengan motor-motor Nah ini dia cemoro kandang 1800 mdpl Wah rame nya Ya ampun Suasana 17 Agustus Yang dari kota menuju ke Tawangmangu Untuk mencari udara sejuk Macet 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 Harus hati-hati Teman-teman yang mau kesini Jangan lupa cek kondisi kendaraan Terutama kondisi rem Oke kita Salip dulu Macet Nah itu di sebelah kiri Teman-teman yang mau ke mongkrang Bisa lewat kiri ya teman-teman Pendakian Bukit mongkrang Di desa Apa ya namanya Telokodlingo Di sebelah kiri juga ada Vihara lawu Kita saksikan di depan Banyak sekali restoran baru Yang menggunakan Rooftop Karena disini Pemandangannya Bagus sekali Bukitnya Jadi Harus tersedia rooftop Untuk Nilai lebih lah Buat Para wisatawan Buat selfie-selfie Oke kita Laju dulu Macet sekali Semakin disini Semakin sejuk Dingin Mantap Macet 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 Ini masih di sekitaran Daerah Cemoro Kandang Setelah ini Kita melewati Pertigaan Antara jalur baru Dan jalur lama Menuju ke Pasar Tawang Mangu Nanti kita mau lewat Ke yang jalur baru Teman-teman Karena lebih asik Lebih mantul Pemandangannya Macet macet Disini banyak yang jual Strawberry Karena disini Hasil perkebunannya Yaitu Strawberry Sayur-sayur Seperti Kukubis Tokol Portol Dan masih banyak Selainnya Banyak sekali Pengunjung dari Kota yang Kesini Macet lagi Seperti inilah Kondisi Tanggal 17 Agustus Harus sabar Berkendaranya Pelan-pelan Yang penting Selamat Disini dipenuhi Anak-anak motor Baik dari Kota Solo Boyolali Kartosuro Bahkan ada juga Yang dari Bandung Anak-anak touring Kesini semua Karena ini memang terkenal Pemandangannya bagus Teman-teman Cocok sekali Buat cuci mata Buat teman-teman Yang suntuk Barangkali Kerja Jarang libur Nah Saat liburan Wajib kesini Untuk menikmati Keindahan dari Pesona Tawang Mangu Jalanannya Mulus Lebar Nah Itu dia Macet lagi Maju dikit Rem Maju dikit Rem Wah Harus sabar Pokoknya Nah Di sebelah kiri Ini ada yang jual Apa ini Keropuk Apa ini ya Kayaknya Kes daerah sini Oke Kita maju Di Daerah sini Kabut Semakin turun Nah Ini ada Mobil dari Jakarta Ini platnya B Banyak juga Yang selfie-selfie Disini Sebenarnya Kalau mau foto Disini Idealnya itu Antara jam 9 pagi Sampai jam 12 Karena Di jam tersebut Pemandangan Masih terlihat jelas Alias Kabutnya Masih belum turun Karena Kalau Sudah lewat Dari jam 12 siang Biasanya Kabut turun Alhasil Pemandangannya Juga Kurang terlihat jelas Oleh kamera Petutupan kabut Nah Disini Juga Banyak sekali Tempat wisata Ada Embun Lawu Disebelah kanan Ini Ini Masih tergolong Baru juga Ini tempat wisatanya Ada Embun Lawu Setelah ini Kita melewati Pertigaan Kalau Lurus Ke Jalur Lama Kita Ambil Kiri Kita Melewati Jalur Baru Jalur Favorit Para wisatawan Untuk Foto Pasti Ini Rame Sekali Teman Kita Saksikan Setelah Ini Pasti Rame Sekali Yang Foto Foto Di Pinggir Jalan Karena Memang Jalanannya Luas Cocok Untuk Foto Nah Itu Dia Lurus Jalur Lama Kita Belok Kiri Jalur Baru Pemandangannya Luar Biasa Dingin Sepanjang Jalanan Ini Banyak Sekali Warung Warung Mulai Dari Warung Yang Menjual Pentol Bakso Bahkan Cafe Resto Kekinian Yang Instagram Mable Di Sebelah Kiri Ada Ika Iki Di Sebelah Kanan Pun Ada Restoran Baru Apa Ini Namanya Ya Delawu Bistro Nah Ini Baru Konsepnya Rumah Kacang Mantap Jalannya Menurun Nah Kalau Dari Arah Cemorosewu Menuju Pasar Tawang Mangu Enak Teman Jalannya Menurun Terus Sedangkan Kalau Dari Pasar Tawang Mangu Menuju Cemorosewu Itu Moternya Pasti Ngeden Teman 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 Dingin Sekali Mantap Seger Wah Di Sebelah Kanan Banyak Sawah Dan Perkebunan Warga Nah Di Sebelah Kanan Banyak Juga Yang Berhenti Untuk Sekedar Cirahat Bahkan Berfoto Ria Bersama Teman Kita Melewati Persawahan Dan Perkebunan Di Sebelah Kiri Kanan Bahkan Ada Motor Mobil Yang Mogok Di Sebelah Kanan Makanya Buat Teman Teman Yang Mau Kesini Jangan Lupa Cek Kondisi Kendaraan Harus Bener Fit Karena Disini Juga Susah Nyari Bengel Teman Teman Kalaupun Ada Paling Cuman Satu Dua Itu Pun Tidak Buka Setiap Hari Mantap Pemandangannya Semakin Semakin Sore Disini Justru Semakin Rame Baik Dari Kaum Muda Mudi Sampai Yang Tua Oke Ini Ada Bangunan Baru Lagi Di Sebelah Kanan Yang Mau Dibangun Semakin Lama Semakin Dipenuhi Dengan Bangunan Bangunan Yang Baru Semoga Tidak Merusak Pemandangan Alam Di Sekitar Sini Teman Teman Pemandangan Alaminya Ntar Saya Mau Nyalip Dulu Supaya Kelihatan Pemandangan Bagus Ini Kayak Yang Mobilnya Lagi Konvoy Lambat Sekali Selajunya Mantap Ini Kalau Tidak Kabut Gunung Lambu Kelihatan Banget Sebelah Kanan Itu Ini Karena Kabut Jadi Tidak Kelihatan Makin Disini Makin Dingin Jalanannya Menurun Mantap Keren Keren Tuh Di Sebelah Kanan Ada Rooftop Rame Sekali Itu Dari Tadi Pagi Ramenya Itu Sampai Sore Oke Nikum Ke kanan Nah Ini Ada Yang Bawa Bendera Tirgahayu Republik Indonesia Wow Pemandangannya Persawahan Yang Berjajar Sepanjang Jalanan Banyak Sekali Restoran Yang Menggunakan Rooftop Oke Teman Teman Ini Juga Ada Convoy Truck Mantap Juga Ini Truck Mania Convoy Gak Mau Kalah Sama Anak Motor Pokoknya Nah Ini Dia Di Sebelah Kiri Dipenuhi Sama Anak Motor Wah Padahal Nongkrong Nongkrong Di Sore Hari Bersama Teman Teman Basik Ini Ada Truck Lagi Kayaknya Mau Convoy Juga Ini Truck Cuacanya Makin Mendung Nah Disini Bau Kampas Rem Jalanannya Bagus Kali Teman Kalau Dari Sini Menuju Pasar Tawang Mangu Kira Kira Masih Sekitar 7 Menit Karena Ini Jalannya Menurun Jadi Lebih Cepet Kalau Dari Pasar Tawang Mangu Menuju Jumur Seu Kesini Bisa 10 Menitan Lebih Nah Ini Kita Melewati Jembatan Biasanya Disini Banyak Kali Yang Berhenti Sekedar Foto Foto Di Jembatan Tuh Di Depan Adalah Pemandangan Dari Gunung Laut Tapi Sedikit Ketutupan Oleh Kabut Wah Ini Apa Apa Ini Motor Apa Tadi Ya Wih Vespa Vespa Nggak Mau Kalah Pokoknya Ikut Memeriahkan 17 Agustus Wah Mantap Wah Nah Ini Dia Ada Restoran Bahman Di Sebelah Kanan Ini Macet Ada Mobil 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 Kanan Ada Mobil Yang Gak Kuat Nanjak Ternyata Mantus Kok Macet Disini Ini Adalah Jembatan Yang Kedua Sebelah Kanan Ada Juga Cafe Baru Oke Macet Macet Ada Yang Mau Belok Lagi Wah Asepnya Mantep Baunya Wuhu Sejuj Sekali Ini Ada Mobil Dari Semarang Plat nya Plat Semarang Wah Persawahnya Indah Sekali Di Sebelah Kiri Ada Restor Dan Cafe Restor Watu Ondo Di Sebelah Kanan Ada Pangunan Ngopi Mbok Jam Miem Nah Ini Dia Ada Rooftop Nya Juga Sekarang Kalau Dulu Belum Ada Karena Mengikuti Perkembangan Karena Disini Saingan Rooftop Teman Para Warung Warung Sekarang Pada Dibikin Ala Rooftop Gitu Ya Supaya Lebih Terkesan Modern Dan Instagram Mabel Wah Disini Emang Selalu Rame Ini Cafe Cafe Nya Nggak Pernah Sepi Wah Ini Ada Jogging 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 Menanjak Cocok Sekali Buat Latihan Para Atlet Khususnya Yang Mau Lomba Lari Pasti Larinya Kenceng Kalau Di Jalanan Yang Rata Nah Di Depan Ini Ada Legend Ini Dari Pagi Sampai Sore Selalu Rame Selalu Dipenuhi Pengunjung Baik Yang Dari Warga Sekitar Sini Maupun Dari Kota Oke Jalanannya Menikung Di Sebelah Kanan Ini Ada Restoran Aden Aden Resto Sejalanannya Semakin Menurun Kalau Pakai Matic Hati Hati Ya Harus Pintar Pintar Mainin Rem Nah Ini Dia Di Pertigaan Antara Jalur Lama Dan Jalur Baru Kalau Ke Kanan Ini Jalur Yang Lama Teman Teman Wah Ini Ada Face Pahing Tadi Kayaknya Oke Majet Majet Nah Ini Kalau Kekiri Wisata Bukit Sekipan Ada Perkemaannya Juga Ada Tempat Wisata Miniatur Miniatur Bangunan Yang Ada Di Dunia Teman Ini Kita Mengarah Ke Gerojokan Sewu Baru Ke Pasar Tawang Mangu Semakin Disini Semakin Macet Dan Jalanannya Semakin Menurun Nah Ini Sudah Memasuki Kawasan Sekitaran Pasar Tawang Mangu Di Daerah Sini Dipenuhi Oleh Penginapan Baik Dari Hotel Dan Vila Vila Kecil Sebelah Sebelah Kiri Ada Ayam Dan Bebek Goreng Mas Anto Terkenal Di Daerah Sini Oke Sampai Kesini Mulai Cerah Nah Ini Di Sebelah Kanan Kiri Dipenuhi Oleh Penginapan Teman Buat Teman Yang Mau Kesini Barangkali Mau Istirahat Bisa Berhenti Di Kiri Kanan Sini Tinggal Pilih Mau Pilih Hotel Atau Villa Macet Lagi Nah Ini Ada Lagi Mobil Dari Jakarta Platt Jakarta Soto Seger Lawu Nah Di Sekitaran Sini Memang Banyak Soto Yang Terkenal Yaitu Soto Lawu Rasanya Memang Sedap Sekali Teman Teman Majet Majet Di Sekitaran Sini Udaranya Udah Nggak Terlalu Sejuk Nggak Seperti Di Atas Tadi Nah Ini Dia Di Sebelah Kanan Ini Tempat Wisata Balai Kambang Cocok Untuk Rekreasi Keluarga Maupun Pribadi Banyak Bangunan Bangunan Miniatur Seperti Jembatan Ini Jembatan Yang Ada Di Inggris Ada Menara Apple Ada Lain Lain Juga Nah Ini Kalau Gerojokan Sewu Juga Bisa Lewat Kanan Ini Teman Gerojokan Sewu Gerojokan Sewu Air Tujun Yang Memiliki Anak Tangga 1250 Cocok Sekali Buat Teman Yang Mau Diet Jalanannya Macet Karena Disini Bisa Terbilang Jalanannya Tidak Terlalu Luas Tidak Seluas Jalanan Yang Ada Di Atas Tadi Oke Kita Dahulu Dahulu Dulu Rem Depan Rem Belakang Harus Main Tokok Motor Metik Disini Disini Banyak Juga Yang Jualan Sate Kelinci Nah Itu Juga Kas Dari Daerah Sini Teman Sate Kelinci Sotolawu Pentol Bakso Nah Itu Kasnya Di Tawang Mangu Ada Juga Nasi Lewut Rasanya Mantap Sekali Nah Di Sebelah Kiri Ada Res Area Khusus Buat Yang Perjalan Jauh Dari Luar Kota Yang Mampir Kesini Bisa Mampir Keres Area Di Tawang Mangu Tadi Sebelah Kiri Tadi Nah Disini Jalanannya Lumayan Lebar Di Sebelah Kanan Ada Hotel Grand Bintang Seperti Inilah Kondisi Tawang Tawang Mangu Sudah Pasti Macet Setiap Tahun Karena Di Tawang Mangu Menyediakan Upacara Tujuh Belasan Tadi Pagi Saya Juga Ikut Tadi Pagi Bersama TNI Polri Dan Relawan Relawan Di Sekitar Tawang Mangu Oke Ini Sudah Memasuki Kawasan Pasar Wisata Tawang Mangu Dan Terminal Tawang Mangu Daerah Sini Memang Sering Macet Karena Banyak Persimpangan Dan